Hai semua kali ini resep Simbok mau bikin kripik sukun ini dijamin renyah dan gurih banget kalau kalian penasaran tonton terus videonya bahannya ada satu buah sukun ini satu buah harga 5000 ya murah banget di pasar tempat saya nanti kita kupas kemudian nanti kita cuci bersih nah ini hasilnya setelah saya kupas kemudian saya cuci bersih kemudian ini mau saya potong-potong ini berat banget ya ada satu kiloan ini mau saya belah dulu jadi dua ini harus pakai pisaunya yang tajam ya Nah ini bagus banget dalamnya cantik ya agak kekuning-kuningan terus ini mau saya belah lagi jadi dua biar nanti motongnya enggak kegedean ya terus ini juga saya belah jadi dua terus ini kita iris tipis-tipis ini kita iris nah gini jadinya tipis-tipis ya kayak mau bikin gripik singkong kalau kalian punya alat khusus yang khusus buat bikin gripik ini boleh dipakai ya malah lebih gampang ini kita iris sampai selesai hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terus ini kita diamkan selama kurang lebih 1 jam Biar bumbu meresap Kemudian kita panaskan minyak yang agak banyak Kemudian kita goreng sukunya Terus ini kita goreng sampai kering Ini sesekali kita aduk-aduk ya Kita balik Supaya gak gosong sebelah Terima kasih telah menonton! Nah ini udah kering ya Lalu kita angkat Kita tiriskan Goreng semuanya sampai selesai ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya ya Setelah kita goreng Ini Kering ya Kering ya Riuk banget Kita cobain ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video dari resep simbol Jangan lupa di like Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Bye! 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 Bye!